Intro Puas seharian menjelajah Vesel Bali, menyagarkan badan dengan segelas minuman segar dan diracik dari jus mangga dan aprikot, tentu bisa jadi penyempurna sore saya di negeri matahari terbenam. Intro Biarpun matahari sudah terbenam, kesenangan belum berakhir. Lewat lorong-lorong tua ini, saya akan diantar semakin jauh menelusuri keeksotis yang misterius dari kota Vesel yang legendaris. Wow, ini luar biasa banget ya. Saya benar-benar berada, totally berbeda dengan rangsai Indonesia. Dan saya sudah siap untuk makanan paling eksotis yang pernah saya lihat. Wih, saya seperti diundang dalam satu pesta kerajaan di kota Medina Laman. Suara petikan kemanja dan tabungan bendir sukses melepar saya menuju nostalgia kota Ves berabad-abad selam. Kalau sudah begini, gak pakai tunggu lama lagi. Makan malam khas kota pusat pendidikan di Marokko ini sudah menuju saya untuk disantap. Bungu pertama, Subtomat. Bungu pertama, Subtomat. Bungu kedua pun sudah menanti. Martabak merupakan makanan yang banyak ditemui di daerah Arab maupun India. Dalam bahasa Arab, martabak artinya terlipat. Persis seperti bentuknya yang memang terlipat-lipat berisi daging atau sayuran. Jadi dalamnya ini ada daging sapi, bingungnya pakai daun bawang, dan rasa kain manisnya ini kuat. Di luarnya ini ada taburan gula putih, manis, dan campur jadi satu. Ternyata makanan saja belum cukup untuk menjamu tamu. Masih ada satu tarian unik yang siap menjamu saya. Siapa yang tidak tahu senyum digodoh oleh penari ini? Tarian ini adalah tarian asli rakyat pegunungan Rift. Salah satu gunung yang mengapit kota Ves selain pegunungan Atlas. Dan haram hukumnya kalau cuma senyum. Di sini penonton juga akan dipaksa untuk ikut beraksi melenggakan tubuh di tengah penonton. Mereka yang malu akhirnya berusaha memberikan tip sebagai upaya untuk mengolak. Waduh, waduh, waduh. Waduh, waduh, apa ini saya ini? Lihat, lihat, lihat. Akhirnya saya kena juga. Ewa! Kayaknya perutnya selesai. Makan udah kenyang. Saco olahraga. Ewa! Gimana caranya nggak bisa? Ternyata cukup sulit juga untuk dapat menggerakkan tubuh bagian atas tanpa menggerakkan tubuh bagian bawah. Kalau saya yang bergerak di tengah, kira-kira bakal dapat tepuk tangan nggak ya? Nah, sekarang gimiran saya mengajarkan tarian Asia di tengah-tengah orang Maroko ini. Siap? Ternyata ibu ini cukup jago juga. Maklum, darah seni memang sudah mengalir di darah orang Ves yang merupakan kota wisata. Ah, biarpun badan lelah seharian berpetualang, namun kehangatan kuliner dan masyarakatnya inilah yang membuat saya akan selalu mengingat Maroko sebagai negeri eksotis yang selalu mempesona. Terdampar di pulau bukan masalah kalau pulaunya seperti ini nih, pulau Hamilton di Queensland, Australia. Pulau mini dengan kesenangan yang maksimal. Daun sirih, lobster asti, great berry rift, enak banget. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax